Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Donnie Bermana Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Pesukihan Uang Bibit Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja Silahkan saja klik tombol icon di pojok kiri bawah Atau bisa kunjungi link yang sudah ada di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Untuk kisah kali ini tempat, nama, dan kejadian disamarkan Namun tidak menghilangkan keaslian cerita Mengapa? Selalu ada yang menanyakan di setiap cerita yang ditulis Kalau tempat, nama disamarkan Privasi Gugun adalah seorang yang telah berkeluarga dan telah dikaruniai seorang anak yang baru berusia 4 tahun Apapun dikerjakan untuk mencari rejeki Namun di tahun 90-an, ekonomi cukup sulit buat yang kerjanya serabutan Percekcokan sering terjadi dikala Gugun pulang dengan tangan kosong Istri Gugun seseorang yang penyabar dan sangat mencintai keluarganya Namun jika terus pulang dengan tangan kosong, kesabarannya perlahan hilang Hingga akhirnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri kerja sebagai TKI Restu tidak datang begitu saja Sering sekali terjadi pertengkaran di saat istrinya meminta agar direstui untuk pergi ke luar negeri Ijinkan saya berangkat Kang Bukan Nyai tidak menghargai Ah Kang Justru Nyai ingin membantu perekonomian keluarga kita Pintah istri setiap harinya Hingga akhirnya restu pun didapat Istri Gugun pergi ke luar negeri untuk mencari rejeki Meninggalkan Gugun dan anaknya di kampung Setelah istrinya berangkat kerja Gugun tidak diam begitu saja Yang hanya menunggu hasil keringat istri bekerja di luar negeri Justru sebaliknya Gugun lebih giat untuk bekerja Walaupun hasilnya cuma sedikit Kini Gugun dan anaknya tinggal bersama ibunya Tidak lagi menempati gubuk kecil yang sangat sederhana Karena dia tidak bisa memasak dan pulangnya tidak menentu Dan di suatu hari saat Gugun sedang berada di rumah Datang saudara ibunya bertamu ke rumah Bersama pria parubaya yang sudah berumur Setelah ngobrol ngalor ngidul berulah Membicarakan inti kedatangannya saat itu Yang ternyata saudaranya itu bermaksud Untuk melamar ibunya dengan tamu yang dibawanya Sedikit penjelasan Anak dari keluarga ibunya lumayan banyak Yaitu 10 anak 7 laki-laki 3 perempuan Dan anak yang sudah menikah baru dua Yaitu Gugun dan kakaknya Memang di kala itu ibunya adalah seorang janda yang sudah bercerai Karena perempuan lain Saya tidak bisa menjawab Dan ibuku pun tidak bisa langsung menjawab lamarannya Saya cuma bilang Ibu saya anaknya banyak Belum pada menikah dan masih kecil-kecil Jawab Gugun sebagai anak kedua Justru karena ibumu anaknya banyak Makanya saya mau melamarnya Saya mau bahagiain ibumu beserta adik-adikmu Harta saya banyak Cukup untuk segala kebutuhan ekonomi Apapun akan saya kabulkan Bener Gun Akang juga telah main ke rumahnya Rumahnya bak istana Mobilnya banyak Bahkan uang yang kita susah untuk mencarinya Di rumahnya berserakan Saudara Gugun ikut menjelaskan Membuat Gugun dan ibunya terkesima Mendengar penjelasan dari saudaranya Karena tidak dipungkiri Ekonomi keluarga sangat begitu sulit Setelah bapaknya pergi bersama perempuan lain Bagaimana? Tanya si tamu Saya harus berunding dulu bersama keluarga Saya tunggu jawabannya besok Saya akan menginap satu malam lagi di rumah Kang Oman Ini ada uang sedikit buat kalian semua Ujar tamu lagi sambil memberikan uang Kurang lebih 20 juta Dengan percuma Untuk meyakinkan keluarganya Gugun Bahwa niatnya sungguh-sungguh Membuat Gugun dan ibunya terkesima Diterima atau tidaknya Besok kita memberikan jawaban Tapi ini uang apa? Tanya Gugun Mau diterima atau tidak Uang ini untuk kalian Karena uang saya sangatlah banyak Sehingga cerita tamu dan saudaranya pulang Dan Gugun pun bergegas memanggil kakaknya Untuk berunding Padahal tidak ada yang tahu bahwa niatnya tamu adalah Untuk menumbalkan semua keluarganya Gugun Sebagai syarat kekayaannya Keluarga pun berkumpul Untuk memusyawarakan maksud tamu Yang ingin melamar ibunya Saya tidak bisa memaksa Diterima atau tidak lamarannya Saya kembalikan lagi ke ibu Ucap anak pertama Tapi jangan percaya begitu saja bu Meskipun katanya dia orang kaya Dan banyak uangnya Lebih baik kita pergi dulu ke rumahnya Untuk memastikan kebenarannya Anak ketiga ikut berpendapat Tidak ada alasan untuk menolaknya Yang pertama Ibu sangat sakit hati karena bapak kalian Dengan enaknya mencampakan kalian dengan seenaknya Ujar ibu memberikan pendapat Membuat semua anaknya terdiam Yang ibu pikirkan kalian bisa makan enak setiap harinya Tidak seperti sekarang yang sangat susah sekali untuk makan Bisa makan sehari sekali saja Sudah sangat bersyukur Ujar ibu lagi yang sangat memikirkan semua anaknya Terima saja lamarannya Baru ketemu juga sudah begitu baiknya Apalagi kalau sudah menjadi bapak kita Ucap anak perempuan Sehingga cerita rapat keluarga pun usai Lamarannya akan diterima Namun beberapa anaknya Akan mengunjungi dulu rumah calon bapak barunya Dan hari itu juga Uang yang diberikan dipakai membeli semua perlengkapan Untuk acara lamaran ibunya Haripun berganti Semua keluarga berkumpul Untuk menyaksikan proses lamaran ibunya Acara pun berjalan lancar Kini raut kegembiraan terpancar Dari wajah semua anaknya Yang tidak lagi merasakan hidup susah Saya ingin secepatnya menikah Namun tidak ingin melaksanakan acara pernikahan disini Karena ini rumah bekas bapak kalian Mau besok atau lusah Gimana? Ujar calon bapak barunya Membuat semua keluarga terkejut dengan perkataannya Lebih cepat memang lebih bagus Tapi saya harus tahu dulu Siapa bapak? Dimana rumah bapak dan keluarga bapak? Mari Hari ini juga kita main ke rumah saya Singat cerita Empat anaknya ikut pergi ke rumah calon bapaknya Dan diperlukan waktu tempu Empat jam bersalahan untuk sampai Betapa kagetnya gugun dan saudaranya Saat melihat rumah tersebut Rumah yang begitu mewah Megah Mobil berjajar di garasi rumahnya Halaman rumah yang sangat luas Bahkan ada kolam renangnya juga Mari masuk ke dalam Saya disini sudah lama hidup sendirian Karena istri dan kelima anak saya sudah meninggal Saya sangat kesepian Setelah saudaramu bilang Kalau kamu mempunyai banyak anak Saya sangat bahagia Dan ingin segera menikah Agar hidupku tidak kesepian lagi Tentu saja rumah ini akan ramai oleh penghuninya Jelas pria tersebut Dan mengajak masuk ke dalam rumah Tentu saja istri dan kelima anaknya meninggal Karena telah dijadikan tumbal Agar kekayaannya semakin bertambah banyak Dan kini ia telah menemukan calon tumbal kepada iblis Karena syarat kekayaannya adalah Nyawa manusia yang menikah dengannya Mereka berlima masuk ke dalam rumah Betapa terpanahnya mereka melihat isi rumah orang kaya raya tersebut Isi rumah begitu lengkap dan tentunya Pasti mahal-mahal harganya Sekarang kamu percaya Kalau aku memang orang kaya dan niatku Ingin membahagiakan kalian semua Jika aku meninggal Tentu saja semua harta milikku milik kalian Rayuan yang dilontarkan agar ibu dan anaknya yakin Kalau ucapannya memang benar adanya Bu, ibu mau menikah dengan bapak ini bukan? Saya setuju bu Pastinya hidup kita akan bahagia bu Ucap anak keempat Anakmu sudah setuju Jika kamu bersedia menikah denganku Terima uang ini buat persiapan pernikahan kita lusa nanti Sekarang kita pulang kembali Agar kita cepat menikah Rayuan sambil memberikan uang yang nominalnya juga sangat banyak Baik, saya akan menikah denganmu Dan saya terima uang ini buat persiapan pernikahan kita Kini keluarga Gugun percaya dengan calon bapak barunya Mereka pulang kembali ke rumah Untuk mempersiapkan acara pernikahan ibunya Yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi Dan hari yang ditunggu pun tiba Langit yang cerah seakan alam merestui pernikahan ibunya Dengan seorang pria yang baru kenal Yang dibawa saudaranya Meskipun uang yang diberikan sangatlah banyak Acara pernikahan dilaksanakan sederhana Hanya dihadiri keluarga Gugun saja Karena itu adalah permintaan bapak barunya Malu dan sudah tua Lebih baik uang dinikmati saja Kini hari-hari yang dilalui dengan tangisan berubah jadi senyuman Setelah ibunya menikah lagi Selama dua bulan belum ada keanehan Selain semua anaknya tinggal di rumah baru yang dibeli Oleh bapaknya di kampung sebelah Belum saatnya kita menempati rumah bapak yang dulu Lebih baik kita bikin rumah lagi disini Karena disana penuh dengan kenangan masa lalu tentang semua Keluarga ku Jelas bapak barunya Ibu dan semua anaknya mengerti akan Penjelasan bapak barunya itu Karena bapak barunya Tengah mencari lahan tanah yang kosong Untuk dibuatkan rumah Dan di satu malam Gugun berkunjung ke rumah ibu dan bapak barunya Gugun ngobrol ngalor ngidul bersama bapak barunya Hingga obrolan pun mengarah ke hal yang serius Pak Sebenarnya bapak kerja apa Bisa sampai kayak raya banyak uang Kamu mau banyak uang seperti bapak bukan gun Jawab bapak Siapa yang tidak mau banyak uang pak Gugun sangat mau Yaudah besok sore kita pulang ke rumah bapak Tapi ada syaratnya Emang syaratnya apa pak Ibumu beserta adek-adeemu jangan diberitahu Kalau kamu mau pergi sama bapak Kenapa Kamu dulu yang kaya Karena kakakmu tidak sepertimu yang mau bertanya Yaudah pak Gugun ngerti Terima kasih banyak Gugun pulang dulu karena sudah malam Hari pun berganti Pagi-pagi sekali Gugun membawa anaknya kepada mertua Untuk dititipkan Takut lama dan berhari-hari Hal yang biasa ia lakukan saat ada pekerjaan yang memakan waktu berhari-hari Bu Pak Mohon maaf Gugun mau ngerepotin lagi Ujar Gugun sopan saat sudah berada di rumah mertuanya Kenapa harus minta maaf Gun Mau titip Dani kan Sebut saja nama anaknya Dani Ujar ibu mertua Kamu mau kemana Tumben bawa baju salin Dani lumayan banyak Tanya ayah mertuanya Mau ikut bapak angkat bu Pak Gugun mau ikut kerja sama dia Orangnya sangat kaya raya Tapi bapak ada perasaan yang tidak enak Tentang bapak barumu Orang baru kenal ngajak menikah Terus cari yang banyak anak Apalagi saat kamu jelasin berkunjung ke rumah Semua keluarganya meninggal tanpa penjelasan yang jelas Gun Jelas bapak mertua Gugun Iya bener Gun Coba pikir saat ibumu menikah Jangankan keluarga yang datang Wali untuk nikah pun tidak dibawanya Seperti ada yang janggal Ujar ibu mertua ikut bicara Setelah ibu dan bapak mertuanya menjelaskan Berulah Gugun tersadar Akan sedikit kebenaran Walaupun hanya terkaan saja Jangan melamun Kita berpikir positif saja Sekarang kamu diajak kerja ke sana Mungkin di sana kebenaran akan terungkap Ucap bapak mertua Dan jangan tinggalkan sholat yang lima waktu Dimanapun kamu berada Dhani biar di sini sama kita Kamu kerja yang jujur di sana Iya bu Pak Gugun akan selalu bawa amanat itu Nitip Dhani ya pak Hati-hati Perkuat keimananmu kepada Allah Karena dialah maha pelindung Segala makhluk ciptaannya Ujar bapak mertua Membuat hati Gugun sedikit sadar Akan bapak barunya Sehingga cerita setelah anaknya dititipkan Gugun pun berangkat ke rumah bapak barunya Belum sempat sampai rumah Ternyata bapak barunya telah menunggu Di pertigaan jalan menuju rumah Bapak kok ada di sini Kamu tidak memberitahu siapapun kan Kalau kita akan pergi Semua adikmu dan ibumu tidak diberitahu Tidak pak Walaupun sebenarnya mertua Gugun dikasih tahu Karena yang dilarang itu keluarganya Bukan mertuanya Bagus Ayo kita berangkat Gugun pun berangkat bersama bapak barunya menaiki mobil Tidak banyak obrolan saat dalam perjalanan Tapi kejanggalan pun terjadi saat perjalanan Mau memasuki kota lain Gun tutup matamu dengan kain ini Ujar bapak sambil memberikan selai selendang hitam Yang telah disiapkan Kenapa pak? Belum saatnya kamu tahu Bapak ingin tahu dulu kesungguhan niatmu Kalau ingin banyak uang seperti bapak Gugun hanya menurut Dan ditutuplah matanya Tapi dalam benak Gugun kini tersadar Akan ucapan mertuanya Ada yang janggal akan bapak barunya Kurang lebih 4 jam perjalanan Barulah mobil berhenti Kita sudah sampai Buka kain yang menutup matamu Ini dimana pak? Tanya Gugun sambil melihat sekeliling Karena suasana lingkungan yang sangat berbeda Saat Gugun membuka matanya Ternyata dia berada di perumahan sangat mewah Namun bukan rumah mewah Dimana kemarin waktu Gugun dan keluarganya berkunjung Rumah-rumah disini sangat mewah semua pak Ini rumah bapak satu lagi Dan rumah bapak masih banyak Mari masuk ke dalam rumah Bunyi suara bel menandakan di dalam rumah ada penghuninya Dan selang beberapa saat Keluarlah perempuan parubaya berparas santik Ayo mari masuk ke dalam Ucap pengundi rumah Berkenalkan saya Gugun Ucap Gugun mengenalkan dirinya Panggil saja saya Marni Bapak ke kamar dulu Bapak ke kamar dulu mau istirahat Kalau kamu mau ngobrol Ngobrol saja dulu Dan kalau mau istirahat Pilih saja kamar sesukamu Ia pak Saya cuma pengumpul uang bapak Saya jaga salah satu toko perabotnya Jadi bapak punya toko perabotan ya Mark Ia gun Salah satu kekayaan bapakmu dari hasil jual parabot Mark Kamu tinggal disini sendiri bukan Ia Sudah lumayan lama saya tinggal disini sendiri Suami dan keempat anakku sudah meninggal Turut berduka cita Mark Yang penting saya hidup enak dan senang Itu karena saya kenal sama bapakmu Dia buat hidup saya bahagia Kamu juga pasti bahagia berkelimangan harta Gugun terdiam memikirkan ucapannya Marni Toko perabot yang saya jaga akan diberikan padamu Gun Begitupun rumah ini Bahkan semua isinya akan menjadi milikmu Kok kamu bisa tahu Mark Kita kan baru ketemu Rumah beserta isinya dan tempat usaha Yang sebelumnya dimiliki orang lain Tapi setelah bapak bawa saya ke rumah ini Semuanya jadi milik saya Paling bapak cuma minta beberapa karung uang Kalau datang juga Sedikit jelasnya Marni Terus penghuni sebelumnya kemana Mar? Diusir bukan? Ya tidak lah Gun Dia diberikan tempat usaha baru Rumah baru Dan semua uang dari hasil jualan perabot Juga diberikan semuanya padanya Kok bisa sebaik itu ya bapak? Jangan banyak pikiran Ntar juga tahu kok Bapak orangnya gimana? Kalau mau istirahat pilih aja kamarnya Mau di kamarku juga tidak apa-apa Ah kamu ini Mark Anggap saja rumah sendiri Saya mau mandi dulu Atau bentar lagi rumah ini akan menjadi milikmu Ujarnya sambil pergi meninggalkan Gugun Antara senang dan bingung berkecamuk Dalam benak Gugun Senangnya jika semua yang diucapkan Marni benar Maka ia tidak hidup susah lagi Bingungnya Masa ada orang sebaik bapaknya Singkat cerita Gugun menikmati malam yang indah Karena tidur di kasur yang empuk dan mewah Kamar yang begitu megah dan hari pun berganti Setelah makan Bapak memanggilnya Gugun Hari ini bapak mau pulang lagi Kasian sama ibumu takut nyariin Dan mau kasih tahu juga Kalau kamu pergi sama bapak Terus saya gimana pak? Bukankah Marni sudah jelasin ke kamu gun? Kamu akan dibimbing dulu Marni Sebelum dia diberikan tempat baru Jadi semua yang dikatakan Marni itu benar pak? Ya rumah beserta isinya Dan tempat usaha Juga akan menjadi milikmu Turutin semua ucapan Marni Biar kamu bisa cepat menikmati segalanya Gugun menangis bahagia Sambil memeluk bapak barunya Apa yang harus saya lakukan Untuk membalas semuanya? Terlalu cepat untuk berterima kasih gun Tok kamu belum mekerjakan apa-apa Lulus tidaknya tergantung kamu sendiri Pokoknya kamu harus patuh sama Marni Iya pak Pokoknya apapun perintah Marni Akan Gugun laksanakan Terima kasih banyak Dan pagi itu juga Bapaknya pergi meninggalkan Gugun dan Marni berdua Gun Sekarang kita ke toko perabot Sudah siang Waktunya buka toko Iya siap Jawab Gugun penuh semangat Berangkatlah Gugun dan Marni Ke sebuah pertokoan Di kota yang sangat besar Ini di kota mana Mar? Tanya Gugun Setelah sampai di depan ruko Yang besar Di depan jalan raya Area tersebut pertokoan semua Ini kota X Masa gak tau kamu Gun? Malu Mar Saya orang kampung Jarang kemana-mana Dan toko pun dibuka Perabotan yang sangat lengkap Dijual di toko tersebut Gun Saya pulang lagi Ntar sore saya jemput lagi Jangan pulang dong Mar Saya kan tidak tau semua harganya Jual sesuka kamu Gun Tau ini toko milikmu Iya tapi tidak begitu juga kan? Nurut saja Ucap Marni membuat Gugun Tidak bertanya dan menurut Setelah Marni pergi Gugun ditinggal sendiri di toko Gugun tidak diam Dia merapikan perabotan Dan membersihkan perabotan Yang berdebu Karena banyak sekali perabot yang kotor Seakan-akan toko tersebut Kurang laku terjual Dan benar saja Dari dibukanya toko Sampai senja Dan sampai Marni datang lagi Untuk menjemput Tidak ada satu orang pun Yang beli perabot ke toko Padahal orang yang berbelanja sangat telah ramai Mudah-mudahan tidak ada yang beli Takut Gugun salah memberi harga Dan menjadi kesalahan pertamanya Pikir Gugun dalam hatinya Yang menjadi kenyataan Gimana jualannya Gun? Ucap Marni saat datang Kembali ke toko di sore hari Tidak ada yang beli Mar Oh tidak apa-apa Jawabnya sambil membuka laci Tempat uang dan lemarinya Anehnya saat lemari dan lacinya dibuka Penuh sesak dengan tumpukan uang Membuat Gugun terpanah Karena dari pagi hingga petang Tidak ada pembeli yang datang Jangan bengong Gun Cepat masukin uangnya ke dalam karung Ucap Marni membangunkan lamunannya Gugun Yang keheranan Dan uang pun dimasukkan ke dalam karung Guni Yang dibawa Marni Dua karung Guni penuh sesak Dengan uang dimasukkan oleh Gugun Dengan hati penuh tanda tanya Selama perjalanan pulang ke rumah Gugun termenung heran Akan hal yang tengah dialaminya Karena dari pertama buka toko Sampai toko ditutup Tidak ada satu orang pun Yang datang untuk belanja ke toko Tapi mengapa uang penuh sesak Bisa ada dalam lemari Itu yang ada dalam benak Gugun Gun Ucap Marni membangunkan lamunan Gugun Seketika Gugun tersadar Dari lamunannya Yang ternyata mobil sudah berhenti Karena sudah sampai rumah kembali Ayo turun bawa uangnya Iya Mark Jawab Gugun turun dari mobil Sambil membawa uang dua karung Guni Kedalam rumah Masukkan uangnya Kedalam kamar Ucap Marni Di depan salah satu kamar Di rumah Saat pintu kamar dibuka Dua karung uang yang dipegang Gugun Lepas dari tangannya Lalu Gugun terduduk Seakan tidak percaya Akan apa yang dilihatnya Kamar berukuran kurang lebih Empat kali enam Lebarnya Penuh sesak dengan Tumpukan karung Gugun Kenapa kamu Gun Tumpukan karung ini Ucap Gugun terpatah-patah Iya Dalam karung itu semua uang Nanti Kamu yang akan mempunyai uang ini Karena saya telah disiapkan tempat baru Syaratnya Kamu nurut saja sama aku Iya Mar Apapun yang kamu perintahkan Akan saya laksanakan Apapun Jawab Gugun yang kini telah terbuai oleh uang Cepat masukkan uangnya Kamu istirahat Uang pun dimasukkan ke dalam kamar Gugun masuk Akhirnya aku akan hidup senang Ucap Gugun sambil berbaring di ranjang Menatap langit-langit kamar Setelah istirahat dan mandi Gugun keluar kamar Dan duduk di ruang tamu Dengan suasana hati yang berbeda Tidak lagi dirundung kebingungan masalah uang Gun Ucap Marni sambil memberikan sanggir kopi Gugun menatap Marni dengan tatapan yang berbeda Karena Marni memakai pakaian yang menggoda Marni duduk di samping Gugun Kerjanya tinggal nunggu toko Terus turunnya ngambil uang Tanya Gugun polos Iya tidak gitu juga Gun Semua ada proses Jika kamu lulus Baru bisa ngambilin uang saja Jawab Marni sambil Mengusap-ngusap tubuh Gugun Prosesnya apa aja Mar Tanya Gugun yang tidak berani melarang Marni Membelai tangan Gugun Karena dalam benaknya kini hanya terpikir Harus menuruti ucapan Marni Turutin saja semua yang aku katakan Iya Mar Sekarang kita masuk ke dalam kamar Semuanya telah aku bersiapkan Tapi Marni tidak membawa Gugun ke kamarnya Melainkan ke kamar yang lain Gugun termenung saat masuk ke dalam kamar Karena semua perlengkapan sesajen telah lengkap Menyan, dupa, kopi hitam, manis, pait, susu, buah-buahan Pokoknya semua perlengkapan sesajen Duduk Kemudian Marni melakukan ritual bacaan jampi-jampi yang tidak terlalu lama Pakai baju ini Ucap Marni setelah melakukan ritual Baju rompi berwarna hitam Gugun menurut memakainya Dan Marni juga memakainya Sekarang kita jalan kaki ke arah timur Sampai tengah malam Pokoknya sekitar jam 1 malam kita harus sudah sampai di rumah kembali Berangkatnya jam 8 malam Jelas Marni Dan mereka berdua pun keluar rumah Lalu berjalan kaki ke arah timur Keanehan terjadi saat berjalan kaki menyusturi jalan Yaitu saat Marni mau menyeberang jalan Tertabrak mobil Mar Teriak Gugun karena Marni tidak melihat Kanan-kiri saat menyeberang jalan Mobil melaju tidak berhenti dan Marni juga hanya berdiri Kenapa Gun? Kemudian banyak mobil menabrak tubuh Marni Tapi raga Marni terlewati begitu saja oleh mobil Dengan memakai jaket ini tubuh kita tidak terlihat Dan kita bisa menembus benda padat Jelas Marni singkat sambil melanjutkan jalannya Tidak terjadi lagi keanehan saat mereka menyusturi jalan Mereka semua bisa menembus benda padat dan sepanjang perjalanan Tidak ada yang dapat melihat mereka Dan tepat jam 1 dini hari mereka kembali pulang ke rumah Ikuti saya Pintah Marni saat berada di dalam rumah Ternyata Marni mengajak Gugun untuk kembali masuk ke kamar sesajen Gugun kembali kaget menyaksikan apa yang dilihatnya Saat Marni membuka pintu kamar ruangan 4x6 itu Kini penuh sesak dengan tumpukan uang Kok di kamar ini jadi penuh sesak uang Bukannya tadi hanya sesajen saja yang ada di dalam kamar Tanya Gugun penuh keeranan Dengan berjalan-jalan saja memakai rompi ini Uang bisa langsung masuk ke dalam rumah Gun Tapi uang dari mana? Nanti juga kamu akan tahu Saat berjualan di toko Walaupun tidak ada yang beli Tapi di dalam laci uangnya jadi penuh Dan saat pulang jalan kaki hanya memakai rompi Kok jadi banyak uang juga di dalam kamar Padahal tidak melakukan apapun Aneh Bisik Gugun dalam hati penuh keheranan Jangan melamun Sekarang masukin kembali uangnya ke dalam karung Dan simpan kembali uangnya di dalam kamar sebelah Ucap Marni memecah lamunan Gugun Iya Mar Jika sudah beresin uangnya Saya tunggu kamu di kamarku Iya Jawab Gugun patuh Marni pun meninggalkan Gugun yang telah membereskan uang Masuk kembali ke kamarnya Dan Gugun memasukkan uang ke dalam karung Dengan penuh ketidakpercayaan Menyaksikan apa yang terjadi Jelas sekali Saya dan Marni tidak mencuri uang Tapi mengapa jadi banyak uang Saya harus dapat ilmunya Supaya bisa cepat kaya Apapun akan saya lakukan Bisik hati Gugun sambil memasukkan uang ke dalam karung Singkat cerita setelah beberapa saat Uang di dalam kamar telah dipereskan Dan sesuai perintah Marni Gugun masuk ke dalam kamarnya Tok 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 Suara ketukan pintu Masuk saja tidak dikunci Jawab Marni dari dalam Gugun menelan lidahnya sendiri melihat Marni yang terpering di atas ranjang Marni memakai baju transparan dan tidak memakai pakaian dalam Jangan berdiri saja sini masuk Langkah demi langkah Gugun mendekati Marni dan naik ke atas ranjangnya Tolong picitin kaki saya Iya Mar Dengan penuh keraguan dan hasutan setan Gugun mulai membelai petis Marni secara perlahan Aduh jangan kencang-kencang Dilus saja Gugun Ucap Marni yang langsung terduduk Maaf Marni langsung memeluk tubuh Gugun dan Gugun pun menerima pelukan Marni Tapi di saat hal yang dilarang agama karena belum murim mau terjadi Darah Mar Ucap Gugun Karena kini diranjangnya di dekat area sensitifnya banyak sekali bercak darah Yang ternyata Marni datang bulan Sialan Ucap Marni kesal karena membuatnya tidak bisa melakukan hal yang diinginkan Kalau kamu mau saya mau melakukannya meski kamu datang bulan Pintah Gugun karena telah terhasut rayuan setan Enggak enggak jijik sekarang balik lagi ke kamarmu Dan malam pun berganti pagi seperti hari kemarin Gugun dibawa Marni ke toko untuk berjualan Dan seperti hari sebelumnya walaupun tidak ada yang beli Tapi di saat Marni menjemputnya di sore hari Laci uang jadi penuh sesak Begitupun saat malam harinya Setelah sesajan di dalam kamar siap dan baju rompi telah dipakai Mereka berjalan kaki kembali Dan harus pulang jam 1 malam ke rumah Hari pun terus berganti Itu yang dilakukan Gugun setiap harinya Buka toko meski tidak ada yang beli Dan jalan kaki di malam hari Namun untuk berjalan kaki dalam seminggu hanya 4 kali berjalan kaki Di malam hari Dan di hari ke delapan Ayah Gugun datang kembali ke rumah Gimana Gun? Masih mau kamu menjadi kaya? Tanya ayah angkat di ruang tamu Tentu saja pak Saya mau kaya Tolong berikan ilmunya Ayahnya tertawa Banyak syarat yang harus dilakukan Gun Apakah kamu mampu? Asal bisa kaya apapun saya lakukan Mar Ucap ayah Gugun ke Marni Ini sudah saya siapkan Jawabnya karena sudah mengerti Ini baju rompi Ini karung goni dan ini selembar uang Terima Gugun menerimanya Kamu bikin berangkas peti yang besar Dan masukkan selembar uang ini di dalamnya Dan dalam 1 minggu Kamu harus 3 kali berjalan kaki Menyusuri jalan ke arah barat Dan usahakan sebelum subuh harus sudah kembali ke rumah Untuk karung goni Kamu harus berjualan buah lemon di rumah Tapi biar tidak menjadi pitna tetangga jualannya Juga bahan sembako lainnya Nanti saya kasih modal Apakah kamu sanggup? Sanggup Jawab Gugun penuh ambisi Saya suka anak muda seperti kamu Marni Berikan uang untuk modal kepadanya Dan Gugun pun diberikan secukupnya uang Untuk modal jualan oleh Marni Sekarang kamu pulang Nanti setelah 1 bulan dari sekarang Saya akan mengunjungi kamu ke rumah Dan memberikan syarat-syarat selanjutnya Kamu sanggup Karena ini masih awal perjalanan Untuk menjadi kaya Saya sanggup Jawabnya penuh percaya diri Dan ingat satu hal Jangan beritahu siapapun Karena jika kamu membocorkannya Semua akan sia-sia dan kamu akan celaka Ya Saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun Bagus Sekarang kamu pulang Marni Antarkan dia ke terminal Kamu pulang naik bis Jelas dan pintanya kepada Marni Jelas dan pintanya kepada Marni Di hari itu pula Gugun diantarkan pulang oleh Marni Ke terminal Dan langsung pulang ke rumahnya Menaiki angkutan umum Tidak ada yang aneh Di saat perjalanan pulang Kini saya bisa kaya Hanya itu yang dipikirkan Gugun Saat perjalanan pulang Kini Gugun telah sampai di rumah Dia tidak langsung menjemput anaknya Di rumah mertua Melainkan langsung bergegas Mempersiapkan semuanya Kamar depan rumahnya Kini dirombak Jadi sebuah warung Peti berangkas juga Telah dibuatnya Dan selembar uang Juga telah dimasukkan Kedalam berangkas Kurang lebih lima hari Gugun mempersiapkan semuanya Hingga akhirnya Gugun Mulai usaha dagangnya Dan paling banyak yang ia jual Adalah lemon Bahan sembako lainnya Dan sebagai pengali perhatian Supaya para tetangga Tidak joriga Pagi yang cerah Dia sambut dengan senyuman Satu persatu papan Yang menutup warungnya dibuka Menandakan hari itu Adalah hari pertama jualannya Dan keanehan pun langsung terjadi Meskipun rumahnya berada Di tengah perkampungan Yang cukup padat Tapi tidak ada satu orang pun Yang datang untuk Membeli dagangannya Awalnya Gugun gusar Karena dari pagi sampai siang hari Belum ada satu orang pun Yang datang untuk membeli Hingga adhan tuhur pun berkumandang Masih belum ada yang beli Mungkin aku harus sholat dulu Agar Allah mempermudar cekiku Bisiknya dalam hati Saat adhan berkumandang Tapi di saat ia mengambil air wudu Tiba-tiba kepalanya sangat sakit sekali Seakan ribuan paku Terus menusuk kepalanya Namun hal itu tidak membuat Gugun berhenti Dan melanjutkan wudunya Dan betapa kagetnya Gugun saat ia melaksanakan sholat Kini bukan lagi Kepalanya yang sangat sakit Seperti ditusuk ribuan paku Melainkan seluruh tubuhnya Sangat sakit Yang teramat sakit Bahkan air matanya Sampai menetes Menahan rasa sakit Yang ia rasakan Namun hal itu Tidak menghentikan sholatnya Gugun terus melaksanakan sholatnya Dan anehnya Setelah melaksanakan sholat Tubuh Gugun yang bergetar hebat Menahan rasa sakit Seketika sembuh kembali Dia tidak merasakan sakit lagi Setelah sholat Dia kembali ke warung Untuk menjaganya Dan tetap sama Tidak ada satu orang pun yang datang Yang lewat banyak Tapi tidak ada satu orang pun tetangga yang beli Jangankan beli Menyapa pun tidak ada Sampai adhan asar berkumandang Tidak ada satu orang pun yang datang Gugun kembali menunaikan sholat asar Dan seperti kejadian sholat duhur Saat wudhu dan sholat Tubuhnya sangat kesakitan Tapi setelah selesai Rasa sakit itu tiba-tiba sirna Dan jam pun menunjukkan pukul 5 sore Dengan wajah lesuh Gugun menutup kembali warungnya Dari pagi sampai tutup Tidak ada satu orang pun yang datang untuk membeli Mungkinkah Bisik hati Gugun bergumam Karena ingat kejadian saat dia menjaga Toko bapak angkatnya Perlahan laci uang yang sengaja dibut Buat cukup besar dibuka Gugun terpana menyaksikan yang terjadi Laci itu penuh sesak dengan uang Padahal dari pagi sampai tutup Tidak ada yang datang Gugun segera bergigas Membawa karung goni yang diberikan bapaknya Dan uang dalam laci Dimasukkan ke dalam karung goni Hampir lumer uangnya karena tidak muat Akhirnya aku juga bisa kaya Gugun berucap sendiri Dan karung goni yang penuh uang pun Dimasukkan ke dalam kamar Dan tugas-tugas Gugun selanjutnya Adalah berjalan kakek menyusuri jalan Dan harus pulang kembali ke rumah Sebelum subuh Meskipun keajaiban begitu nyata Dan punya banyak uang secara instan Gugun berpikiran positif Bahwa rejeki itu datangnya dari Tuhan Dan tetap melaksanakan sholat maharib dan isa Meskipun begitu sakit Yang teramat sakit ia rasakan Karena ia belum sadar Dan tidak tahu akan kepolosannya Bahwa yang ia kerjakan itu adalah bersekutu dengan iblis Tepat jam 8 malam Ia telah mengenakan baju rompi Yang diberikan bapak angkatnya Gugun hanya berjalan kakek menyusuri jalan Sebelum subuh ia telah kembali ke rumahnya Dan keajaiban pun kini terjadi lagi Di kamar tempat disimpan berangkas uang Kini telah penuh sesak dengan lembaran uang Hampir memenuhi isi ruangan kamar Tuhan Terima kasih rejeki yang telah keberikan Sujud syukur Gugun kepada Tuhan Namun setiap kali ia mengingat Tuhan Detik itu juga badannya sangat kesakitan Adan subuh pun berkumandang dan Gugun Kembali melaksanakan sholat subuh Dan begitu dahsyat terasa sakit yang ia rasakan Tubuhnya kini sangat kepanasan Seperti direndam di air yang mendidih Keringat membasahi seluruh tubuhnya Sekujur tubuhnya seperti ditusuk ribuan paku Dan di bagian kepala seakan ada yang terus memukulnya dengan palu Namun walaupun sangat kesakitan Ia terus berusaha melaksanakan kewajibannya Karena yang ia pikirkan rasa sakit itu adalah Cobaan dari Tuhan Ia tidak mau melupakan Tuhan Walaupun sekarang sudah banyak uang Seperti kejadian sebelumnya selepas selesai ingat Tuhan Rasa sakit itu tiba-tiba hilang Wah mantuk sekali rasanya Tapi saya harus buka warung Bisiknya dalam hati selepas sholat Apa buka warung saja ya Terus saya tinggalin tidur saja Atau kemarin juga tidak ada yang beli Dan papan penutup warung pun dibuka Setelah dibuka Gugun tidur di dalam warung tidak menjaganya Tepat jam 10 pagi Gugun dibangunkan oleh salah satu adiknya Kak bangun Bangun kak Rengek adik Gugun membangunkan kakaknya sambil menangis Ada apa? Tanya Gugun setelah bangun Wati kak Wati Jelas adik Gugun sambil menangis Wati adalah adik Gugun paling bungsu Dan masih berumur 3 tahun Kenapa Wati? Tadi saat sedang main boneka-bonekaan Tiba-tiba Wati seperti yang ketakutan Ia terus memegang lehernya seperti ada sesuatu yang mencekiknya Dan Wati kejang-kejang Mulutnya sampai berbusa dan ia pipis di celana Matanya melotot Terus kata ibu dia telah meninggal Jelasnya sambil menangis Ah? Wati meninggal? Jawab Gugun kaget Iya kata ibu dia meninggal Dimana Wati sekarang? Di rumah baru Gugun dan adiknya segera pergi ke rumah baru yang dibelikan bapaknya Dan memang benar Ternyata Wati telah meninggal dunia Semua keluarga menangisi kepergian Wati untuk selamanya Anak perempuan yang masih kecil dan lagi lucu-lucunya Karena semua tingkahnya Meninggal dunia begitu saja tanpa sebab yang jelas Ayah Gugun dicari keberadaannya Untuk diberitahu kalau anak bungsunya telah meninggal Namun hasilnya nihil Karena kata tetangga rumahnya mengatakan Kalau ayah Gugun dan istri barunya belum satu bulan ini Sudah pindah rumah Begitupun ayah angkatnya coba diberitahu Namun hasilnya juga nihil Rumahnya kosong Tidak ada satu orang pun disana Singkat cerita hari itu juga Wati dikebumikan Diiringi tangisan keluarganya Dan setelah semua proses selesai Saat jam 5 sore Gugun kembali ke rumahnya Warungnya masih buka meskipun tidak ada yang menjaganya Dan seperti kejadian kemarin Saat telaci uang dibuka Ternyata berisi kembali dengan tumpukan uang yang lebih banyak Malahan ada uang dolarnya juga Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Setelah bersyukur seketika pula tubuhnya sangat kesakitan Malahan sampai guling-guling menahan rasa sakit yang ia rasakan Tapi walaupun sangat kesakitan Gugun terus berusaha melawan rasa sakitnya Dengan melaksanakan sholat 5 waktu Karena dia masih berpikir Kalau sakitnya itu adalah ujian dari Tuhan Dan tidak mau melupakan Tuhan Takut rezekinya jadi menghilang Padahal sebenarnya iblis sangat benci dengan yang dilakukan Gugun Makanya setiap kali dia ingat Tuhan Saat itu juga Gugun merasakan kesakitan Dan di malam harinya Gugun kembali memakai baju rompi Kemudian berjalan kaki menyusuri jalan dan pulang kembali Sebelum adan subuh berkumandang Uang yang didapat kini bertambah banyak Di kamar Gugun saat ia kembali pulang Uang dolar semua bukan uang rupiah lagi Yang memenuhi isi kamar Hari ini aku membeli rumah Jika masih tinggal di kubu kecil ini Uangnya tidak akan muat Bisik hati Gugun saat membereskan uang yang berserakan di kamarnya Setelah selesai membereskan uang Gugun kembali menunaikan sholat subuh Namun di kala itu dia tidak mampu berdiri Dia sholat sambil duduk Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit Selesai sholat sakit itu hilang total Kemudian ia membuka kembali warungnya Dan tertidur di dalam warung Karena rasa kantuk Yang ia rasakan Gugun pun tertidur pulas Tepat di jam sebelah siang Gugun dibangunkan kembali oleh kakaknya Bangun Ucap kakak membangunkan Gugun Eh kak mau belanja apa Tanya Gugun karena pikirnya Kakaknya itu mau belanja di warungnya Robi meninggal Kejadiannya sama seperti Wati Apa Gugun langsung tersadar total Ayo kita kesana Warung tidak ditutup dulu Biarin aja Ada yang lebih penting Yaudah Gugun dan kakaknya kembali ke rumah Baru ibunya lagi Gugun menangis melihat jasad adiknya Yang terpujur kaku Dan telah dikavani Kenapa Robi bisa meninggal Tanya Gugun sambil menangis Ibu juga tidak tahu Pagi-pagi itu ibu sedang suapin dia makan Tiba-tiba Robi peluk ibu Dengan ekspersi wajah sangat ketakutan Bu Takut Itu ada makhluk sangat menyeramkan Perutnya buncit dan bertarik sangat panjang di giginya Ucap Robi saat memeluk ibu Kemudian dia seperti orang yang dicekik Jangan cekik saya Tolong bu Tolong Kemudian tubuhnya kejang-kejang Mulutnya berbusa dan pipis di celana Setelah satu menit dia sudah tidak bernyawa Antara percaya dan tidak percaya Tapi itulah penjelasan ibunya Gugun Dan di hari itu pula Robi dikuburkan di samping kuburan adeknya Dua hari Dua anak telah meninggal dunia di keluarganya Gugun Setelah semua proses selesai Gugun pamit ke keluarganya untuk pulang Mau pulang dulu? Warung belum ditutup Hari ini Kalian semua nginep disini Pintai bunya Gugun Semua keluarga setuju namun hanya Gugun yang pamit pulang Dengan alasan belum menutup warungnya Karena masih ada tugas dari ayah angkatnya Dalam satu minggu harus tiga hari berturut-turut berjalan kaki Kalau gagal Semua yang telah didapat akan hilang Kamu harus balik lagi dan nginep disini Pintai bunya Gugun Iya bu Gugun pun pulang kembali ke rumah Dan seperti kemarin saat laci uang dibuka Walaupun tidak ada yang beli Lacinya penuh sesak dengan tumpukan uang Bahkan di hari itu uangnya dolar semua Kini kesakitan Gugun saat sholat semakin bertambah dasyat Bahkan sambil duduk pun dia tidak bisa Kini sholatnya sambil berbaring Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit yang sangat dasyat Tapi keanehannya adalah Setelah selesai sholat dan tidak ingat Tuhan Gugun langsung sembuh total Kemudian Gugun kembali memakai peju rompi Lalu menyusuri jalan kembali Dan sebelum subuh Gugun telah kembali ke rumah Saat masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Sungguh luar biasa Tumpukan uang hampir memenuhi kamarnya Tanpa banyak pikiran Gugun pun membereskan uangnya Dan setelah selesai Gugun langsung melaksanakan sholat subuh Namun di saat sholat subuh itu Raga Gugun tidak mampu menahan rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya Sambil berdiri tidak bisa Sambil duduk tidak bisa Bahkan sambil berbaring pun tidak mampu Badannya seperti dicambuk oleh benda panas terus menerus Sehingga dia tidak sholat Dan anehnya seketika pula tubuhnya langsung sembuh Kembali tidak ada yang ia rasakan Dengan berat hati ia tinggalkan sholat subuh dan membuka warungnya kembali Kemudian Gugun tidur di dalam warung lagi Dan tepat jam 2 siang Gugun dibangunkan kembali oleh salah satu adiknya lagi Kak bangun Ucap adiknya Kenapa adik? Ayo kita pulang Radi dan jajah meninggal Jangan bercanda kamu Bentar Gugun Beneran Jawabnya sambil menangis Kenapa bisa meninggal? Tadi jajah dan Radi tidur dari jam 11 siang Tapi saat mau dibangunkan untuk sholat subuh Ternyata mereka berdua telah meninggal Jelas adik sambil menangis Gugun pun terdiam merenungi semua yang telah terjadi Apa mungkin ada kaitannya dengan apa yang sedang saya kerjakan Tapi aku tidak membuat kesepakatan apapun Jangan melamun Ayo kita pulang Adik membangunkan lamunan Gugun Iya ayo Dan betapa sedihnya Gugun saat tiba di rumah ibunya Dua jasad adik kesayangannya kini telah terpujur kaku berbaring tidak bernyawa Tuhan kenapa hal ini bisa terjadi kepada keluarga aku Teriak Gugun sambil menangis Dan di hari itu pula kedua jasadnya dikebumikan Tidak ada yang aneh saat jasad adiknya dikebumikan sampai selesai Hanya tangisan dan kesedihan yang mendalam dari semua keluarga Empat makam berbaris rapi adiknya semua Setelah semua proses pemakaman selesai Keluarga pulang kembali ke rumah dengan hati dirundung tanda tanya yang sangat besar Dimana bapak bu? Tanya salah satu anaknya Sudah seminggu bapak barumu belum pulang Katanya ada bisnis Bukan bapak baru Tapi bapak asli kita Ucapnya lagi Sang ibu hanya menggelengkan kepala Dia sedang dengan istri baru Kata tetangganya udah pindah rumah Saya pamit pulang dulu Menutup warung Pindah gugun di tengah obrolan Malam ini kalian semua harus menginap Iya saya pasti menginap Jauh gugun Gugun pun pulang ke rumahnya Setelah sampai dia langsung menutup warungnya Dan membuka kembali laci uangnya Yang ternyata isi di dalam laci semakin penuh Padahal tidak ada yang beli Apa mungkin ini karena perbuatanku Sehingga empat adikku meninggal Bisik gugun dalam hati tiba-tiba berpikir demikian Tapi aku tidak melakukan perjanjian apapun Tapi semua uang ini datang dari mana Ajan Mahri berkumandang Dia memutuskan untuk sholat Tapi disaat dia mau ambil air wudhu Rasa sakitnya datang kembali Namun walaupun sangat sakit kepalanya Seperti ditusuk ribuan paku Dia tetap menyelesaikan wudhunya Langkahnya begitu berat menahan rasa sakit yang dirasakan Hingga saat saja dia digelar Dia tidak mampu bertahan Air mata yang keluar dari matanya saat menahan sakit Berubah jadi darah Hidung, mulut, dan telinganya pun mengeluarkan darah Dia batuk-batuk dan muntah darah Hingga akhirnya dia terkulai lemas di atas sajada Tidak mampu melanjutkan sholatnya Jam menunjukkan pukul 9 malam Gugun masih tidak bisa berdiri Dia masih terbaring di atas sajada Sambil muntah darah terus menarus Mungkin sekarang adalah kiraanku menyusul keempat adikku Ya Allah Maafkan semua kesalahanku Jika kau menyabut nyawaku sekarang Aku titipkan istri dan anakku kepada mu Tuhan Ucapnya sendiri sambil menahan rasa sakit dan muntah darah Bapak kenapa? Nenek, kakek, tolong bapak Teriak anaknya Gugun Yang ternyata ia baru datang kembali bersama kakek dan neneknya Ya Allah Gun Ucap kakek kaget di luar pintu Langsung memeluk tubuh menantunya Karena dia sholat di tengah rumah Nek, cepat buatin air hangat Dan bawa seember air Pintah bapak mertuanya Kek, itu apa? Ucap Dani sambil memeluk tubuh kakeknya Dani melihat sesuatu di kamar bapaknya Tutup matamu nak Peluk kakek Jangan melihatnya Bapak mertua langsung membaca doa-doa untuk mengusir jin Yang ternyata di kamar bapaknya Dani Ada sosok yang berdiri dengan wajah sangat menyeramkan Yang ternyata makhluk itu adalah buto hijau Peluk bapak kamu Ucap kakek Kakek mau kemana? Dani takut Mau menutup pintu kamarnya Kakek bangun dan menutup pintu kamarnya Namun sebelum pintu ditutup Kakek melihat isi dalam kamar dengan banyak sekali tumpukan uang dan karung goni Kamu salah jalan nak Ucap kakek setelah menutup pintu kamar Saya tidak tahu kalau yang dilakukan oleh saya itu salah Saya disuruh bapak angkat saya Ucapnya terbata-bata sambil memuntahkan darah segar Jangan bicara dulu Nanti saja jelasinya Ini air panasnya Ucap nenek menyodorkan air panas yang dibuatnya di dapur Masih punya wudu Cepat baca Al-Quran Sebelum terlambat Maksudnya Ternyata dugaan kita berdua benar Nek Bapak angkat menantu kita Melakukan pesugian Tujuannya menikah untuk menumbalkan keluarga gugun Jangan suuzon Itu hanya dugaan kita Bantak nenek Ternyata menantu kita disuruh melakukan pemujaan juga Barusan Dhani dan kakek melihat ada buton di kamarnya Dan begitu banyak sekali uang di dalam kamarnya Nenek pun menurut membaca ayat suci Al-Quran Sedangkan kakek membersihkan darah yang keluar dari mata Mulut, hidung, dan telinga menantunya Sambil membaca doa-doa pengusir jin Sakit, panas, sakit Teriak gugun kesakitan sambil menggedor-gedorkan kepalanya ke lantai Ya Allah, lindungilah menantuku Berikan dia kesempatan untuk bertobat kepadamu ya Rob Doa kakek sambil menangis melihat menantunya sangat kesakitan Gugun terus-menerus muta darah Telinga, mata, dan hidungnya pun terus-menerus mengeluarkan darah Pak, pak, bapak kenapa pak? Kek, tolong bapak kek Tangisan kesedihan dari seorang anak yang melihat ayahnya Begitu kesakitan Mertua perempuan gugun menghentikan bacaan membaca Al-Qurannya Dia berdiri dan mengambil sapu lidi yang berada di dekat pintu Lalu sekeliling dinding di dalam rumah dipukul-pukul Menggunakan sapu lidi Sambil membaca doa-doa pengusir jin Setelah memukul sekeliling dinding dalam rumah Tiba-tiba gempa bumi dasyat terjadi Rumah panggung gugun seakan meroboh Namun tidak membuat mertua gugun ketakutan Malahan membuatnya terus-menerus bermunajat kepada Allah Meminta perlindungan darinya Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang begitu bergema Mengelilingi rumah Gugun, gugun, gugun Saatnya pulang Teriakan di luar rumah Sang nenek mau menjawab sautan dari luar rumah Namun kakek memberi isarat tangan jangan menjawabnya Lebih baik kita terus membaca ayat suci Nenek dan kakek Denny pun terus melanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Tidak menghiraukan sosok di luar rumah Yang terus memanggil-manggil nama menantunya Kalian tidak akan bisa menghalangi kami membawa anak itu Karena semua keluarganya telah ditumbalkan oleh Tuhan kami Dengan syarat menikah kontrak perjanjiannya Teriak sosok di luar rumah Tapi mertua gugun tidak menghiraukan semua sautan di luar rumah Mereka berdua lebih fokus berdoa kepada Allah Memohon perlindungannya Air mata darah Muntah darah Keluar darah dari hidung dan telinga pun hilang Dan perlahan-lahan gugun tidak lagi kesakitan Dari jam 9 malam sampai subuh rumah seperti mau roboh Karena gempa yang sangat dasyat Tapi tidak bisa merobohkannya Gugun dan Dani terlap tidur Tapi mertuanya tidak ada yang tidur sampai pagi Mereka berdua terus membaca ayat-ayat Al-Quran Hingga adan subuh berkumandang Dan akhirnya makhluk-makhluk di luar tidak lagi terdengar Begitupun gempa buminya Tapi keanehan terjadi di saat matahari terbit Tiba-tiba mata gugun melotot dan perut gugun membesar sangat besar Seperti ibu hamil yang mau melahirkan Tapi gugun tidak bersuara Hanya melotot ke sana kemari dan menjulurkan lidahnya terus-menerus Seperti ular Ya Allah kek apa yang harus kita lakukan Ucap nenek di pagi hari saat melihat kondisi gugun Kakek mau pulang dulu Membawa Dani Mau titipkan dulu ia ke bibiknya Nenek jaga gugun Iya kek sekalian minta bantuan kepada ustad Iya terus berdoa kepada Allah Ucap kakek sambil pergi membawa Dani Kamu kuat gugun lawan terus ingat kepada Allah Ucap nenek sambil mengusap keringat yang keluar dari tubuh gugun Singkat cerita tepat jam 8 pagi bapak mertua telah kembali Namun dia datang sendiri Mana ustadnya Lagi ada pengajian keluar kota Terus sekarang bagaimana Anak kita yang paling besar sudah kakek suruh untuk bawa ustad ke sini Secepatnya Dan tiba-tiba gugun terus menggedorkan kepalanya terus menerus Nenek langsung memeluknya Dia menahan kepala gugun dengan tubuhnya Assalamualaikum Ucapan salam di luar rumah saat siang hari Waalaikumsalam Yang ternyata tamu yang datang adalah bapak asli gugun Jadi mertua gugun menyuruh anaknya untuk mencari bapaknya Dan alhamdulillahnya ketemu Karena yang menikah dengan bapak gugun adalah tetangga kampungnya Anak tertua mertua gugun Jalanmu salah nak Ucap bapak gugun sambil duduk di sampingnya Jalan bapak yang salah Jawab gugun sambil membuang muka Salahnya jalan bapak Tidak mendoakan Tuhan Tapi bapak terima yang dilakukan bapak itu salah Meninggalkan kalian semua Jelas bapak sambil mengusap rambut gugun Sudah tahu salah Mengapa dilanjutkan Tanya gugun sambil menangis Bapak pergi dari rumah karena keinginan ibumu Bukan kemauan bapak Jadi bapak sedang melakukan tirakat Ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Agar warga yang meminta pertolongan ke bapak Dimudahkan dan disembuhkan dari segala penyakitnya Kamu tahu sendiri sebelum bapak pergi Aku dan ibumu selalu bertengkar karena masalah keuangan Karena bapak tidak berhitiar keluar rumah Lebih sering puasa dan diam di masjid Padahal sebelum bapak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Bekal untuk satu Dua bulan untuk makan telah disediakan Namun ibumu terus saja menyuruh bapak berhitiar Bapak tidak sabar dan ibumu tidak sabar Makanya bapak pergi dari rumah Meninggalkan kalian semua Namun setelah pergi pun Uang buat kebutuhan keluarga bapak Kasih ke ibumu setiap minggunya Tapi setiap bapak pulang Ibumu terus menyuruh pergi lagi Dan hingga akhirnya bapak menikah lagi Dan setelah ibumu tahu Kalau bapak telah menikah Setiap pulang ke rumah Mau ngasih uang Selalu ditolaknya Dan setahun ini bapak tidak lagi memberi uang kepada ibumu Jelas bapaknya gugun kembali Sakit Teriak gugun kesakitan Perutnya tampak membesar seakan mempecah Gugun muntah darah dan kencingnya pun mengeluarkan darah Dia kencing di celahnya Saking sakitnya yang ia rasakan Bapak gugun berdiri dan pergi ke kamar mandi Yang ternyata mengambil air rutu dan sesember air Tolong bu Dudukan gugun Pinta bapak setelah kembali dari kamar mandi Gugun pun didudukan oleh ibu mertuanya Ya Allah Berilah hambamu perlindungan dan kekuatan Tolong berikan kesempatan untuk anak wager bisa lebih dekat kepadamu Ucap bapak gugun berdiri membungkuk ke arah kepalanya gugun Sambil membaca doa-doa Yang ternyata bapaknya mengeluarkan dahak dari mulutnya Dan dimuntahkan ke kepalanya gugun Betapa kagetnya mertua dan anaknya mertua Menyaksikan apa yang terjadi Paku seukuran jari telunjuk orang dewasa perlahan keluar Dari tengah-tengah kepala gugun Kurang lebih 30 cm panjang paku yang keluar dari kepala gugun Dan setelah beberapa saat paku itu keluar sepenuhnya Lalu terbang menembus pelapon rumah entah kemana Satu ember air yang telah disiapkan disiram ke seluruh tubuh gugun dalam kondisi duduk Kaijaiban pun terjadi kembali Perut gugun yang membesar seakan mau pecah perlahan kempes Dan gugun tidak lagi muntah darah Wah ampun tolong jambung saya Ucapan bergema dari dalam kamar tempat penyimpanan uang Pak tolong buka pintu kamarnya Pintah bapak kaya mertuanya gugun Saat itu kamar dibuka ternyata ada 4 sosok buto hijau yang tengah kesakitan Kalian telah membunuh anak saya Sekarang kalian sendiri harus merasakan perbuatannya Ucah bapak mengusap perut gugun sambil membaca doa-doa Kempat makhluk menyeramkan tersebut guling-guling dalam kamar tempat penyimpanan uang Kempatnya muntah darah Perutnya membesar dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap Hingga akhirnya setelah beberapa saat Keempat makhluk tersebut mati Tubuhnya hangus dan berubah menjadi abu Gugun pun seketika juga sembuh Tidak lagi merasakan sakit di seluruh tubuhnya Dan akhirnya ayah dan anak bermaaf-maafan Penuh dengan keharuan dan kesedihan Gun Coba sekarang lihat apa yang ada di dalam kamar Pintah ayahnya setelah mereka baikan kembali Gugun pun berdiri dan melihat isi kamar uangnya Yang ternyata isi dalam karung dan tumpukan uang Berubah menjadi tumpukan daun sirsak Kamu tidak salah Tapi kamu tetap harus bertobat kepada Allah Setelah Gugun menceritakan kembali semua kisahnya Semua ini adalah perbuatan ayah angkatmu Dan dia sendiri juga akan merasakan akibatnya Kamu tidak usah berpikir kejadian ini semua adalah salahmu Karena kematian anakku surga bagiannya Jelas Bapak Gugun Dan di saat itu pula Gugun langsung bersujud kepada Allah Memohon ampun atas semua kesalahannya Ya Allah ampuni semua kehilafanku Ucap tobat Gugun disaksikan langsung oleh mertua Bapak dan anak tertuanya mertua Amin Assalamualaikum Ucap salam dari luar rumah Gugun Waalaikumsalam Jawaban serendak dari dalam rumah Yang ternyata tamu yang datang adalah saudara ibunya Gugun Yang dulu memperkenalkan ibunya dengan bapak angkatnya Bapak angkatmu Gugun Penjelasan langsung ke intinya Ada apa? Tadi pagi bapak angkatmu datang ke rumah bersama dengan satu orang perempuan Marni kalau gak salah namanya Dan satu orang sopir yang membawa mobilnya Terus? Awalnya kita ngobrol ngalor ngidul Dan membahas kalau keempat adikmu telah meninggal Anehnya ekspresi wajah mereka berduas akan bahagia Hingga satu jam yang lalu sebelum saya datang kesini Terjadi hal di luar logika Tiba-tiba ada paku panjang dan besar terbang yang menembus dinding rumah Dan menancap di kepala bapak angkatmu Kemudian dia muntah darah dan perutnya tiba-tiba membesar Tadinya saya mau ikut ke rumah sakit Tapi dilarang oleh Marni Dan sekarang mereka pergi entah ke rumah sakit mana Ayo kita kesana Gak usah Biarin aja Jawab Gugun Dan Gugun pun menjelaskan kembali semua kejadiannya dari awal Setelah tahu semuanya Sang saudara meminta maaf kepada bapak Gugun Dan Gugun termasuk di hari itu pula Meminta maaf kepada ibunya Gugun Namun tidak menjelaskan kembali kenyataannya Takut ibunya sakit karena merasa bersalah Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!